KABAR KURANG SEDAP DATANG DARI TIMNAS INDONESIA KABAR KURANG SEDAP DATANG DARI TIMNAS INDONESIA YANG HARUS KEHILANGAN SEJUMLAH PEMAIN ANDALANYA DALAM BEBERAPA PERTANDINGAN KEDEPAN. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong akan menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pasalnya tiga pemain Indonesia U23 mendapat hukuman dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Dilansir dari laman resmi AFC, hukuman ini berawal dari keributan yang terjadi di final sepak bola SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U22 dan Timnas Thailand U22 pada Selasa, 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu berakibat, tiga pemain Timnas Indonesia U23 yang terkena dampak adalah Komang Teguh, Titan Agung, dan Taufani Muslihuddin terkena sanksi larangan bertanding selama enam laga. Tentunya sanksi tersebut akan berdampak pada pemanggilan Shin Taeyong di pertandingan Timnas Indonesia U23. Sehingga ketiga bintang Indra Shafri di SEA Games 2023 ini dipastikan dicoret dari skuad Timnas Indonesia kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada 6 hingga 12 September 2024. Meski begitu, Shin Taeyong mungkin tidak akan terlalu kerepotan dengan ketidakhadiran ketiga pemain tersebut. Pasalnya, ketika Shin Taeyong menangani Timnas Indonesia U23 pada 2021 hingga 2022, nama-nama di atas tidak pernah menjadi andalannya. Komang Teguh pernah menjadi bagian dari skuad kualifikasi Piala Asia U23 2022, namun tidak menjadi pilihan utama Shin Taeyong. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketiga pemain tersebut, pelatih Shin Taeyong dapat memanfaatkan pemain-pemain yang bermain di berdarah Eropa atau keturunan. Posisi Komang Teguh dapat diisi oleh Elkan Bagot, sementara Taufani Muslihuddin dapat digantikan oleh Ivar Jenner, dan Titan Agung dapat digantikan oleh Rafael Struik. Media Vietnam, TTAO 247, menyeroti laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Pertanda iri? Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, telah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menantang Barcelona Juvenil A alias U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Kita memang ada agenda itu, latih tanding melawan Barcelona Juvenil A, ya Alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita main sama mereka, kata Bima Sakti kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. Nantinya, laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A dijadwalkan digelar di Indonesia. Pasalnya, Barcelona Juvenil A sendiri memang akan ke Indonesia untuk melakoni International Youth Championship, IEC, 2023 yang akan berlangsung di Bali mulai 7 hingga 14 Agustus 2023. Diketahui, ada 4 klub yakni Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kashima Antler, Jepang, dan Bayangkara Presisi Indonesia FC akan mengikuti turnamen tersebut. Sebelum ajang itu, Barcelona Juvenil A diundang untuk melakoni pertandingan persahabatan kontra Timnas Indonesia U17. Pertandingan antara Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17 versus Barcelona ini dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2023 di Stadion Murah Rai, Bali. Pada laga itu, Timnas Indonesia U17 akan menggunakan nama tim, Garuda United. Menariknya, media kenamaan Vietnam yakni Tetao 247 menyeroti laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Lantas, apakah media Vietnam itu iri melihat Timnas Indonesia U17 dapat kesempatan menjajal Barcelona Juvenil A jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 itu? Indonesia menghadapi Barcelona jelang putaran final Piala Dunia U17, tulis judul artikel Tetao 247, dikutip Senin, 17 Juli 2023. U17 Indonesia akan memainkan pertandingan persahabatan dengan FC Barcelona Juvenil A untuk mempersiapkan putaran final Piala Dunia U17 2023, lanjutan pernyataan media Vietnam tersebut. Belum diketahui apa maksud Tetao 247 menyeroti laga Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Yang jelas, media Vietnam itu kembali mengulas keberuntungan Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan status sebagai tuan rumah. Indonesia U17, meski tidak lolos ke babak kualifikasi sebelumnya, tetap berlaga di final Piala Dunia U17 2023, setelah mendapat hak sebagai tuan rumah turnamen oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, tulis Tetao 247. Gelaran Piala Dunia U17 2023 sebentar lagi, namun skuad Timnas Indonesia U17 belum rampung. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menuturkan jika pemain Sao Paulo U17 Welber Halim Jardin belum mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas di Jakarta. Dilansir dari bolasport.com, faktor jarak yang jadi kemungkinan Welber Halim Jardin masih absen TC di Jakarta. Kami sudah berkumpul sejak 10 Juli 2023 untuk mengambil data awal dari semua pemain di luar Welber Halim Jardin. Dia sampai saat ini belum juga hadir, kata Bima Sakti kepada awak media termasuk bolasport.com. Sebelumnya, Bima Sakti memanggil 6 pemain keturunan ke skuad Garuda Asia yakni Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Aaron Liam Switella, Aaron Nathan Ang, dan Welber Halim Jardin. Dari keenam nama itu, hanya Welber Halim Jardin yang belum juga bergabung. Sisanya sudah datang dan berlatih bersama Timnas Indonesia U17. Lebih lanjut, ia pun sudah menginformasikan bahwa akan ada keterlambatan bergabung dari 6 pemain luar negeri. Hal ini karena faktor jarak yang sangat jauh untuk sampai ke Indonesia. Ada beberapa pemain luar negeri yang tidak bisa hadir karena jarak tempuh. Mereka membutuhkan waktu dari negara lain untuk ke Indonesia. Kemungkinan tanggal 11 atau 12 Juli mereka baru bergabung, kata Bima Sakti kala itu. Selain itu, media asal Malaysia, makan bola, menyoroti Timnas Indonesia U17 yang bakal jajal Barcelona. Menurut media Malaysia tersebut, pertandingan melawan Barcelona Juvenil itu menjadi salah satu lagauji coba skuad Garuda Asia untuk memperkuat diri jelang piala dunia U17 2023. Skuad Indonesia U17 akan menghadapi tim muda Barcelona untuk persiapan piala dunia U17 yang berlangsung November ini, bunyi pernyataan makan bola di artikel mengenai skuad muda Indonesia bakal lawan Barcelona, dikutip Senin, 17 Juli 2023. Laga persahabatan antara Garuda Asia melawan Barcelona Juvenil A, Barcelona U17, akan digelar pada 2 Agustus mendatang, lanjut pernyataan makan bola. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, sudah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menatang tim muda Barcelona U17 di Indonesia. Ia pun mengaku senang karena PSSI sudah mencari lawan yang kuat untuk Timnas Indonesia U17. Terima kasih telah menonton!